Oke guys, kali ini gue lagi mainan game V4, kebetulan ini game baru rilis kemarin dan gue mainannya malem nih, gue agak telat dan kemarin gue sempet kayaknya pengen gue bikin gitu ya cuman kayaknya nanggung aja nih, jadi sekalian gue ngasih sedikit tips untuk XP up kenapa? karena disini gue mainan bareng sama kawan gue dan untuk waktunya itu cukup, lumayan sama lah kita mainnya disini dia masih level 28 dan gue udah level 41 jadi kendala di awal itu, untuk misi biru sekali jalan itu bisa 5-6 kali jalan lo baru dapet hadiah XP-nya, jadi misi biru atau misi main quest-nya itu ada story-nya, ada ceritanya jadi kalau lo yang gak terlalu suka sama ceritanya, kayak gue ya kayak gue tau mungkin lo juga gak terlalu suka sama ceritanya, jadi kita skip-skip aja nih nah itu XP-nya itu paling cuma dapet 10%, 5%, pokoknya jarang banget dapet XP yang 30% gitu ya dan di level 30, lo bisa dapetin XP-XP dari misi biru itu cukup lumayan gede minimal banget, minimal banget yang gue rasain sekarang ini, XP up-nya itu 10% guys jadi setiap misi biru itu nambahin XP-nya 10% kalau story-nya udah kelar jadi disini gue lagi auto dulu, dan tadi lo kalau bisa lihat, itu di kiri XP gue itu gede banget kita waiting, 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 kita tes lagi aja kita tes di satu monster nah jadi ntar ini, untuk skill ini ada 2 kali skill dan lo bisa lihat, XP gue itu tadi 4600-an kayaknya 1155 ditambah 3476 jadi sekitar 4600-an untuk 1 kali kill monster dan disini dari 41,5 menjadi 41,7 guys jadi gue naiknya 0,2% untuk nge-kill 1 monsternya nah disini lo bisa kayak pake misi kuning ini karena gue udah kelarin misi kuningnya disini lo bisa dapet port XP ya jadi untuk port XP itu wajib lo pake jadi tadi XP gue kenapa gede gue pake port XP lo bisa pake yang besar ini yang besar ini sama double XP juga cuman waktunya 2 jam kalau yang kecil ini cuman 30 menit dan ditambah gue pake pet yang XP up-nya 100% tadi gue sempat record sih ya beberapa kali gagal jadi ini gue dapet ginian ya dari shop jadi lo bisa beli daily-daily kayak ginian daily produk ini kayaknya wajib lo beli dan lo bisa dapet kayak kayak ginian ya daily kayak ginian ini lo beli aja guys jadi ini untuk tunggangan gue udah beli yang level 30-nya untuk pet gue juga udah beli dan kita beli yang ini nih kita beli yang ini kebetulan gue baru 40 juga nih oh gue dapet yang normal nih ya jadi kesempatannya itu kalau 30 lo bisa dapet yang ijo atau yang gu apa ya yang goodnya lah jadi kalau normal itu yang putih ijo itu good kalau biru ini rare jadi gue bisa dapet kesempatan pet yang rare ternyata gue gak hoki kayaknya ya seperti itulah ya dan disini untuk tunggangan juga untuk tunggangan juga ada yang rare-nya juga jadi ini gratisan ini untuk daily ya tapi ini kayak sistemnya kayak nge-gacha gitu ini kayaknya kita harus nge-click kayak gini nih guys oh oh gak di-click ternyata guys jadi dia auto gue kira bisa di-click jadi disini ada daily product ini kayaknya wajib lo beli semuanya karena ini butuh banget ini buat upgrade-upgrade dan ya ada beberapa lainnya lah ya jadi balik lagi ke topik kali ini gue bahas XP jadi gue bisa summon pet ini buat tingkatin XP 100% dan tadi gue pake pot XP nambah lagi 100% jadi kurang lebih udah 200% gue nambah dan disini gue dapet dari efek build kayaknya cuman 1%an XP up nya dan kalo lo mau lebih cepet lagi lo nge-boot aja disini di abyss jadi di abyss ini lo bisa dapet XP up dan lo bisa dapet scroll kayak ginian nih jadi 1 scroll ini ini scroll putih ya 1 scroll putih ini lo bisa dapet dari sini cuman dapetnya tetap random dan kalo lo mau upgrade item biru kayak gini atau nge-plusin lo harus pake scroll enchant nya yang warna biru jadi kalo lo pake yang putih ini khusus buat putih sama buat yang ijo doang jadi kalo udah rare lo pake nya harus yang biru disini gue dapet item biru dan kalo mungkin kalo lo ngeliat ada beberapa orang ya ada beberapa youtuber yang langsung beli starter pack yang ini nih cuman gue lupa waktu itu gue gak ngeliat CP nya berapa dan ini lo dapet 1 set semuanya sampe 1 badan itu equip biru semua dan gue dapet equip biru ini dari misi guys jadi lo klik quest tadi ya nah disini itu dari misi main quest atau misi biru gue dapet di episode 3 dan episode 2 disini gue dapet beberapa ini ya ini cheese nya ini itu hadiahnya item item biru guys jadi lo bisa kelarin misi misi nya ini misi main quest ini dan lo dapetin kayak ginian cuman untuk tahap lanjutnya gue masih belum tau ini gue masih belum paham kayaknya kita harus nyelesaikan misi misi warna ijo jadi di setiap satu map itu ada misi warna ijo kayaknya ini kita harus kelarin dan nanti ini akan bertambah guys jadi kayaknya itu story dari setiap map dan kalau penuh lo bisa dapet 1 set sampe main weapon nya tapi disini sih juga ada yang main weapon sih ya itu sub weapon armor cheese sama main weapon disini nah ini kalau udah 30 xp up nya itu misi birunya cukup lumayan gede 10% sampe 30% dan kalau lo ngebot lo xp lo itu cepet banget lah contohnya ya kayak gue gini karena tadinya gue pas ngeliat rank ini gue agak kaget karena pas malem-malem gue liat udah level gue cap aja itu orang dan ternyata ya kurang lebih seperti ini caranya guys jadi lo pake pad kalau bisa pad nya ya kalau lo gacha ya pake yang 100% lebih lah ya 100% lebih dan untuk mount nya juga tunggangan disini ada efek yang bagusnya juga kalau bisa sih attack speed nya ya karena attack speed disini cp nya lumayan gede banget guys karena disini kan ada kayak makanan nih ini makanan kayak gini itu dapet efek buff dan kalau gue pake yang attack speed ini nambahnya 1000 nih kalau untuk critical damage dapetnya cuma 50 sedangkan kalau lo pake yang attack speed nah kalau attack speed itu gue dapetnya 1000 guys jadi untuk attack speed disini cp nya cukup lumayan gede terus tadi dari abyss lo bisa dapet dan dari demon sebenarnya xp nya cukup lumayan gede juga tapi kalau untuk demon menurut gue sih tahan-tahan aja dulu karena disini selain dapet xp lo dapet item yang rare kayak gini yang biru jadi mendingan kayak nanti aja dulu karena untuk batunya juga disini gue belum tau untuk cara dapetin batunya selain dari misinya ya jadi ada misi yang bisa dapetin batunya atau soul jadi lo butuh satu satu kali masuk itu satu soul cuma nanti kayak di random lo bisa dapet disini ini itu yang paling ampas lo bisa dapet disini atau bisa muter kesini ya ke semuanya sampai ke zikus dan disini kalau lo dapet yang kiri ini cukup cp nya itu kecil ya cp nya itu kecil itu butuhnya 6 ribu sedangkan kalau yang di kanan gue itu butuhnya 12 ribu guys perbandingan itemnya dia dapet yang hijau dan yang kanan ini dapet yang biru jadi kalau lo mau nyari item lo bisa dari sini dan untuk di abyss juga sebenarnya bisa dapetin item warna biru oke disini gue udah reset sih sebenarnya oh jadi setiap map ini lo bisa masukin ini selama 2 jam ini selama 2 jam nanti mungkin ini selama 2 jam lagi jadi tergantung map nya lah ya jadi lo manfaatin aja ini nanti kalau misalkan lo udah 40 lo masuk ke yang connect cricket 1 terus ntar lo masuk cricket 2 nya disini lo bisa dapet enchant yang rare enchant yang biru jadi kurang lebih tadi seperti itu untuk XP up nya dan nanti gue akan sedikit update lagi untuk game V4 ini masalah kayak CP dan untuk gameplay lainnya nih guys jadi untuk video kali ini sekian dulu terima kasih sampai jumpa di next video berikutnya guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax